Melalui gol Muhammad Ferrari pada menit ke-61 Namun dianulir wasit akibat offside Kemudian menit ke-67, Uzbekistan yang terus menekan Akhirnya membobol gawang Hernando Ari melalui Hussein Norchaev Di saat tertinggal, Indonesia justru harus kehilangan Rizky Rido Yang diganjar kartu merah usai melakukan pelanggaran Terhadap jasur bag Jalolit Dinov, Uzbekistan pun semakin menjauh Akibat gol bunuh diri Pratama Arhan pada menit ke-86 Akhirnya Serigala Putih pun mendekuk Garuda Muda 2-0 Dan memastikan tempat ke final untuk menantang Jepang yang menang 2-0 dari Irak Meskipun gagal melaju ke final Piala Asia U23 Pelatih tim Nas U23 tak patah semangat Sintayong saudara memuji permainan apik Uzbekistan Dan mengucapkan semangat atas kemenangan mereka Namun pelatih asal Korea Selatan itu bilang dirinya kecewa Atas sejumlah hal dalam laga malam tadi Yang enggan ia sampaikan Meski demikian Sintayong berjanji Ia dan Garuda Muda akan melakukan hal terbaik Tetap mencapai target olimpiade Lewat perebutan tempat ketiga Lawan Irak Kamis Nandi 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 Peluang tim Nas lolos olimpiade Paris 2024 masih terbuka lewat dua jalan Yang pertama adalah lewat perebutan juara tiga Piala Asia U23 Pada Kamis 2 Mei mendatang melawan Irak Jika menang Indonesia lolos dan masuk grup B sepak bola pria olimpiade Tapi jika kalah Indonesia harus mengikuti babak playoff melawan Guinea Pada 9 Mei nanti Jika menang Indonesia lolos dan masuk grup A sepak bola pria olimpiade Di laga lain semifinal malam tadi Jepang berhasil menembus final Piala Asia U23 Setelah mengalahkan Irak dengan skor 2-0 Atas hasil itu Jepang akan berhadapan dengan Uzbekistan di final Sementara Irak akan menjadi rival Indonesia pada perebutan tempat ketiga Kamis 2 Mei nanti Sekaligus juga berebut tiket menuju olimpiade Paris Jika menang dalam perebutan juara tiga Piala Asia U23 Indonesia Dan masuk grup B cabur sepak bola olimpiade Garuda Muda akan berhadapan dengan Argentina, Maroko, dan Ukraina Sementara jika lolos via playoff dan masuk grup A cabur sepak bola olimpiade Indonesia nantinya akan berhadapan dengan Perancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru Nah yang membuat panas di laga semifinal Indonesia kontra Uzbekistan malam tadi Ini adalah sejumlah keputusan wasit asal Tiongkok, Shin Yi Hao Antara lain adalah hadiah tendangan bebas untuk Witan Sulaiman pada menit ke-27 Setelah pemain Uzbekistan, Abdul Keder Khusanov melakukan pelanggaran Dibatalkan wasit setelah mengecek far Berikutnya euforia pasca gol Muhammad Ferrari ini harus pupus Karena gol pada menit ke-60 atau 61 ini dibatalkan wasit Usai mengecek far karena kaki Ramadan Sananta ternyata dinyatakan masuk area offside Tanya pemain pelatih Sintayong juga digajar kartu kuning saat protes ke wasit Atas keputusan Rizky Rido melakukan pelanggaran Keputusan Rizky Rido ini melakukan pelanggaran menghasilkan kartu merah kepada kapten timnas Rizky Rido Pada menit ke-82 Rizky berupaya membuang bola Namun kaki kanannya mengenai bagian penting pemain Uzbekistan Dan untuk mengulas pertandingan malam tadi sudah bersama kita sore hari ini Dengan Kepala Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji Selamat sore waktu Indonesia nih Pak Sumarji Masih belum mendengar suaranya Pak Sumarji Mungkin masih di mute Pak Sumarji Baik kita akan mencoba menghubungi kembali Kepala Badan Tim Nasional Indonesia, Pak Sumarji Yang ini sedang dalam melakukan perjalanan ya Nah kita akan bertanya kepada Kepala Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji Gimana sih sebenarnya ini mental pemain para timnas Indonesia Karena kemarin ini kalah 0-2 melawan Uzbekistan Memang tidak disangka-sangka ya pada saat mencetak gol pertama Indonesia Yang dilakukan oleh Ferrari, kita semua kira ini gol Tapi kemudian wasit berkata lain Dan sekarang yang kita ingin mempertanyakan adalah bagaimana Sebenarnya mental dan kesiapan juga dari anak-anak timnas U23 melawan nanti untuk memperebutkan juara ketiga Melawan Irak pada Kamis mendatang Sekaligus juga membuka peluang untuk kita masih berada Masuk ke Olimpiade terbuka Ketika mudah-mudahan nanti pada hari Kamis bisa menang melawan Irak Dan Tim Nasional Indonesia U23 saudara Memang harus mengakui keunggulan Uzbekistan 0-2 dan Upos menuju final Piala Asia U23 Tapi jalan merebut tempat di Olimpiade Paris 2024 pun Belum berhenti karena dalam laga yang digelar di Abdullah bin Khalifa Doha Qatar Pada Kamis nanti Indonesia akan kembali berhadapan dengan Irak Untuk memerebutkan posisi juara tiga Dan kemungkinan untuk merebut tempat di Olimpiade Paris 2024 Mudah-mudahan sambungan teleponnya bagus Pak Sumarji Mudah-mudahan bagus ya suaranya Suaranya Pak Sumarji waktu Indonesia Iya selamat siang waktu Qatar Pak Sumarji ini saya pengen tahu dulu nih Yang pertama gimana sih mentalnya pemain timnas Usa dikalkan Uzbekistan 2-0 Ya kalau kondisi ya Kalau kondisi memang kemarin selesai pertandingan Ketika di ruang ganti anak-anak memang cukup drop ya Tetapi setelah diberikan motivasi Ketua juga memberikan motivasi Kita semua juga memberikan motivasi Kembali ke hotel juga kita berikan motivasi Sampai dengan tadi pagi Masing-masing para pemain Hari ini menunjukkan grafik yang cukup baik Kembali kepada performa Terutama berkaitan dengan kondisi psikologis para pemain Dikarenakan satu Dari kondisi para pemain yang ada Kondisinya saat sekarang ini Boleh dikatakan cukup baik ya Beberapa pertandingan Cedera waktunya cukup pendek-pendek Ada Perkembangan yang cukup Sangat bagus Dikunjukkan berkaitan dengan Cedera dan lain sebagainya Kalau kemarin Ada sedikit Cedera tetapi Kondisi itu Alhamdulillah tadi ini tadi Sial kita lihat perkembangannya Anak-anak sudah sangat Dikunjukkan Ini kan kemarin Nampaknya kelihatan banget ya Raut muka dari pelatih Sentayong Ini nampaknya sangat kecewa sekali Katanya juga ada beberapa sebenarnya Yang perlu dievaluasi Sebenarnya apa sih yang Dikatakan pelatih kepada para pemain Pak Sumarji Silahkan Oke Masih terputus lagi Memang karena Pak Sumarji Sedang melakukan perjalanan Tapi tadi memang Pada saat bertanya Di pertanyaan pertama Gimana sebenarnya mental Anak-anak Timnas U23 Usah dikalahkan Uzbekistan Ini memang Oke sudah baik Komunikasinya Saya coba lagi Pak Sumarji Mudah-mudahan Ini Oke Pak Sumarji sebenarnya Jadi apa yang kemarin Dikatakan Pelatih Sentayong Kepada Para pemain Ya Jadi yang pertama Tadi Yang itu tadi Sesuai dengan Apa yang ditanyakan tadi Kalau melihat Memang Dengan kondisi Para pemain Kemarin itu Boleh dikatakan Tidak Kurang maksimal Dikarakan Jadi kita juga harus tahu Bahwa lawan yang dihadapi Itu kan Uzbekistan itu kan Boleh dikatakan Secara Persentu-persentunya Itu kan Sangat bagus ya Kualitasnya Sehingga kan Tentu itu kan Jika berpengaruh Terhadap Para pemain Yang ada di kita kan Dengan kondisi Seperti itu Tentu kan Segala Hal yang Berkaitan dengan Antisipasi Peluang Dan kesempatan Itu kan Sudah diberikan Kepada Para pemain Tentu Kalau melihat Pertandingan kemarin Kan kita Bisa Melihat Kualitas Apa namanya Para pemain Yang ada Yang di Uzbekistan Memang cukup bagus Tapi Jadi itulah Mungkin Sementara ya Yang bisa saya Sampaikan Oke meskipun Kita gak boleh Kecewa lama-lama ya Pas Umarji ya Atau Nangis lama-lama Karena nanti Kamis Indonesia harus Berhadapan dengan Irak Untuk menentukan Apakah kita masuk Olimpiada terbuka Atau enggak Dan juara ketiga Atau enggak Ini gimana Kalau gitu Untuk mengembalikan Semangatnya Anak-anak Ya Jadi Kaitannya dengan Soal psikologis ya Kondisi mental Para pemain Memang kemarin kan Setelah Setelah selesai main Di ruang ganti Kondisinya kan memang drop Itu hal yang biasa Lumrah Di Di mana saja Pasti kondisi seperti itu Tapi yang patut Membanggakan Buat kita semua Kondisi para pemain Sampai dengan Siang ini tadi Siang ini tadi Itu cukup bagus Dan Yang cukup Mengembirakan Juga Gerak cepatnya Tim Yang ada di kita Khususnya tim terapi Dokter Dan semuanya Yang bergabung Dalam tim Itu sangat cepat Nangani Bagaimana Kondisi para Pemain yang ada Dikarenakan kan Kita tahu Kemarin itu Benar-benar sangat keras Sangat keras Pertandingan Sehingga itu Membutuhkan Kerja keras Dari semuanya Untuk Kembali Membangkitkan Semangat Kembali Membangkitkan Mental dan Pistulis Para pemain Terlebih Terlebih sekali Adalah Dengan soal Kejegaran Karena kan Situasi Situasi Yang sempet Seperti ini Itu nomor satu Itu mental Kedua kebukaran Seperti itu Oke Dan kita tunggu nanti Kabar baiknya Pada saat melawan Irak Pada Kamis nanti Terima kasih Pak Sumarji Sudah berbagi Di Kompas Petang Saya selalu Tetap Di Kompas Petang Saudara Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Buming Raka Buka suara Soal sinyal dan peluang PKS Masuk dalam pemerintahan Prabu Gibran Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa